Intro Halo selamat datang kembali di Durian, di Koi89 Hari ini sesuai judulnya kita akan membahas sesuatu hal yang receh lagi Tapi banyak banget penghobi ko yang suka salah beli, suka salah mengerti Akhirnya penggunaannya gak tepat Kita akan membahas soal plastik untuk packing atau ngebungkus ikan koi Ya gunanya banyak ya Sebelum kita bahas plastik yang bener itu adalah plastik yang tipenya apa, mereknya apa, ukuran berapa Kita membahas dulu soal kegunaan plastik untuk packing ikan koi Plastik ini sebenarnya bukan untuk packing doang Tapi penghobikan koi atau setiap penghobikan koi Gue rasa lo, itu kayaknya wajib punya di rumah masing-masing Kenapa? Karena kegunaannya banyak banget Kita mulai langsung ya, kegunaan plastik ini untuk penghobikan koi Yang pertama, teman-teman kalau punya ikan koi yang besar-besar Ukurannya udah 45-50 cm ke atas 45-50 cm ke atas ya Jadi bayangin tuh, ke atas gede-gede Udah gak bisa lagi dong, pindahin ikannya Pakai serokan, ngambil di kolam, pindahin kemana gitu, misalnya ke bakarantina atau ke kolam lain Gak mungkin, kenapa? Ketika teman-teman ngangkat, itu kemungkinan sisik ikan koi menjadi lepas Insangnya luka, robek, koi-nya lompat, itu sangat besar Nah, gunanya plastik ini juga dapat menjadi pengganti serokan kaos kaki Apa sih serokan kaos kaki itu? Seperti ini Ini disebut serokan kaos kaki Gunanya, biasa digunakan oleh penghobi koi di Jepang Dealer ikan koi di Jepang maupun di Indonesia Yang profesional Untuk memindahkan ikan-ikan koi berukuran besar Dari satu kolam ke kolam yang lain Atau dari kolam ke bakarantina Atau sebaliknya, dari bakarantina ke kolam Nah, gunanya serokan kaos kaki itu Biar kita ngangkat ikan koi yang besar-besar itu Tidak melukai mereka, tidak membuat mereka stres Dan jadi gampang juga lagi pulang angkatnya Nah, kalau nggak punya serokan kaos kaki seperti itu Kadang-kadang ada di Indonesia tapi harganya mahal Atau lo mungkin lo nggak punya aja Gunakanlah dan biasakanlah Memindah-mindahkan ikan koi kita tersebut Yang besar ukurannya menggunakan plastik seperti ini Oke? Yang kedua Tentunya untuk packing Ya, semua juga tahu Ya, gue ingetin doang Packing itu digunakan Bila lo mau menjual ikan koi lo Atau lo mau memberikan ikan koi lo Kau teman atau keluarga lo Atau lo Membutuhkan Ketika untuk packing ikan koi Gara-gara kolam lo Listriknya padam Mati lampuk ya, rusak ya Sikitnya rumah Nah, salah satu cara untuk Menjaga ikan koi kita Tetap ada alkohol lagi Tetap ada oksigen adalah Dibungkus aja, dipacking pakai plastik Dikasih oksigen Itu bisa bertahan berapa jam ikan koi kita Sambil menunggu di sikri rumah hidup Intinya, kalau lo mau packing ikan koi Gunakanlah Plastik ini Yang ketiga Kegunaan plastik Juga Berhubungan erat Dengan kita yang mau Membius ikan koi kita Hubungannya apaan ya? Ada Gue pernah dikasih tau sama Om Keko koi langsung Dan teman-teman penghobi koi Yang udah profesional Kalau lo membius ikan koi lo Ditaruh dalam suatu baskem atau wadah Lo kasih obat bius Biasanya suka lama Ikan koi-nya terbius Atau menjadi tenang atau pingsan Kalaupun tidak lama Harus dengan dosis yang besar Kalau lo mau cepat membiusnya Lalu mau irit penggunaan obat biusnya Masukkan ikan koi teman-teman Ini ke dalam plastik ini Dikasih air sedikit Dikasih obat biusnya Yang gak terlalu banyak Pasti otomatis koi-nya akan cepat Langsung terbius Dan juga cepat Tidak sadarnya Jadi begitulah teman-teman Sekilas Kegunaan plastik Yang kayak penting gak penting Tapi penting banget Gue selalu ada di rumah Itu bisa gue gunain Untuk segala macam hal Ikan koi-koi sakit Yang besar-besar Mau pindah ke bakarantina Gue mau ngasih teman gue Oh iya ke rumah aja Gue udah ada plastik Gak harus repot-repot beli ke pasar lagi Kalau soal mati lampu sih Gue belum pernah gunain ini ya Karena 24 jam kolam gue Kalau mati lampu Pernah dites aman-aman aja Masih cukup kadar oksigennya Sekarang kita sudah mulai Yuk kita bahas Kalau mau beli plastik ini Yang bener Yang kayak gimana Karena gue jenis teman-teman Jujur aja Bertahun-tahun beli plastik ini Sempat salah Jadi kalau ke toko-toko plastik Yang menjual bahan-bahan plastik Gue bilang plastik untuk ikan Dikasih sama mereka pertama Yang bening warnanya Tipis gampang robek Udah agak lama lagi Mereka pernah ngasih lagi gue Bahan plastik untuk ikan Berarti yang Dia agak buram plastiknya Gue pegang emang lebih keras Gue pernah packing Robek juga Padahal udah keras dan tebel Dan agak burem Ternyata memang selama ini Yang gue beli salah Contoh Ini yang gue beli Terakhir Dan ini salah Ini jenisnya namanya Kantong plastik PE Tunggu Gue cek Pastiin Sorry PH Ini kantong plastik jenisnya PH Ada juga yang nyebut Jenisnya C1L21 Kalau merek Jangan di Omongin ya Nggak usah dibahas Kalau yang ini kebetulan mereknya Tri Gunung Kenapa nggak usah dibahas Karena plastik ikan koi Untuk packing ikan Apapun mereknya Yang penting Jenis plastiknya bener Itu aman Untuk kita beli Dan untuk packing ikan koi kita Untuk digunakan Untuk keperluan ikan koi kita di rumah Masalahnya kita nggak usah ngomong merek nih Kita ngebahas soal Tipenya Ukuran yang gue beli ini Itu 60x100x05 Tipenya C1L21 Atau PH Dan ternyata Ini menurut Wahana koi belitar Gue dapet info Salah Tipenya Atau tipikalnya Seperti ini Gue kita cek ya Alright Warnanya agak buram Ukurannya cukup besar Kalau dipegang sekilas Dia tebal Dan keras Jadi seolah-olah Kalau awam Pasti oke Ini dia plastik yang bener Untuk ikan koi Padahal Salah Yang bener Yang bener adalah Ini dia Menurut Wahana koi belitar Mas Tuba Kalau beli plastik ikan koi Untuk packing ikan koi Plastik yang bener adalah Ini dia Plastik Atau kantong plastik Dengan tipe PE Oke Ukurannya Kalau teman-teman mau ukur Ini tebalnya 50 mm Panjangnya 100 cm Lebarnya 50 cm Kebetulan Yang Mas Tuba belikan Ini gue dapet dengan Mas Tuba nih Dari berita langsung dikirim nih Ini mereknya Cap Unta Ingat ya Mas Tuba bilang Beli plastik dimanapun Di setiap provinsi Pasti beda-beda mereknya Ya Mungkin di Lampung Cap Unta gak ada Ada ya Cap Terigunung dan lain-lain Masalahnya bukan di mereknya Kalau mau beli plastik ikan koi Untuk packing ikan koi Beli merek apapun Tapi yang panjangnya 100 cm Lebarnya 50 cm Dan tipe plastiknya Yang PE Seperti ini Kita lihat Gimana sih plastiknya Wait Naa Ini dia jenis plastiknya Unik ya Kok enggak? Habis-habis ya Bener sekali Ini plastiknya sesuai Mas Suba bilang Kalau plastik packing ikan ko yang benar Dia tipenya rollan Jadi bener-bener ngeroll Tuh Nggak putus-putus Jadi bener-bener kalau kita mau gunain Yuk Jadi bener-bener kalau kita mau gunain Harus kita putus atau kita gunting panjangnya sesuai yang kita butuhkan Nah ciri as plastiknya begini nih teksturnya Ternyata bener plastiknya memang nggak terlalu bening Agak buram tapi nggak seburam yang tadi Tuh Ya masih kategori bening sedikit lah Tebalnya ternyata sama dengan yang tadi yang salah gue beli Dia teksturnya agak kasar Walaupun halus ya Tapi maksud gue nggak terlalu halus banget Lalu tebelnya sama Dan ini justru yang kuat Yang kalau untuk packing ikan ko Ikan ko nya berontak Bergerak dengan sangat lincah Plastik ini cukup aman Digunakan dan tidak gampang robek Nah Akhir lagi Gini ya Gini ya Dia punya Rollan tuh Agak gupek Agak riwah nih Maaf ya Karena ternyata bener-bener rollan loh Nggak putus-putus Jadi ingat kalau beli plastik ikan koi Seperti ini Kurang lebih Karena teman-teman nggak bisa gue ajak merasakan teksturnya Modelnya gimana Tapi udah tau dong Ingat Plastik ikan koi yang bener adalah Tipenya PE Panjangnya 100 cm atau lebih Lebarnya 50 cm Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Plastik ikan koi yang salah Teman-teman bisa beli langsung lewat Mas Suba juga tuh titip di belitar Karena teman-teman yang di belitar Pastinya tentu punya Stok plastik yang banyak Maupun toko-toko penjual Packing plastik untuk ikan koi yang bener Karena mereka banyak petan ikan koi Banyak dealer ikan koi Seperti mas Suba Wahana koi Yang beli plastik seperti ini Udah pada tau dong Sekarang Kalau mau beli plastik ikan koi itu yang bener gimana Tipenya gimana Dan dimana Mungkin di Jakarta Di Bandung Di Lampung Di kota-kota lo juga ada Cuman mungkin gak gitu terlalu banyak Kalau di belitar tentu banyak Karena memang disana Pusatnya ikan koi dan ikan ihas lainnya Yang pastinya perlu banyak menggunakan Atau packing memaking plastik Semoga bermanfaat Terima kasih buat wahana koi belitar Atas bantuannya mas Suba Dibeliin plastik ini Dan jangan lupa Di subscribe channel ini Kalau emang lu baik hati Dan juga mau melihat channel Dorian Menjadi besar Dan banyak lagi membagikan ilmu-ilmu Mengenai cara perawatan ikan koi Salam satu hobi Cheers baby Assalamualaikum Ayo join grup whatsappnya koi89 Ditunggu Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih